Halo teman-teman, selamat siang Jumpa lagi dengan Lily, Paul, Daci Teman-teman Siang ini saya Mau makan Lalapan Penyetan Saya tadi Panen Kangkung teman-teman Panen kangkung di pot Tapi tadi tidak saya Sud ya Ini sudah Saya rebus, sudah saya siapkan Tinggal hab Nah ini Ini saya tadi pagi beli mujaer Mujaer segar Teman-teman Saya goreng Ini ada lalapan timun Ini kangkung Ini kangkung yang panen di pot Ini gobis Ini sambalnya Dan ini kerupuk Ini kerupuk ikan teman-teman Oleh-oleh dari Malaysia Dari Lisa Dugun Manten Kerupuk Kerupuk ikan Nah ini Minumnya Air es Soalnya hari ini cuacanya Panas sekali Maunya itu minum yang dingin-dingin Yang seger-seger Nah ini Yuk kita Sikap Sikap Nah ini Sambalnya Ini namanya sambal tomat Teman-teman Sambal tomat Ini tadi Agak pedas ini Ini Lalapannya Ini kangkung Kangkung dari Taman Jangan lupa Berdoa dulu Nah ini ya teman-teman Segar kangkungnya Ambil metik Metik langsung direbus Sudah berdoa Lalu kita Memplok Memplok Padas yang enggak Mantap Ini kerupuknya Kerupuk Malaysia Teman-teman Oleh-oleh Dari Lisa Dugun Manten Ini kangkungnya Segar Teman-teman Ini dipakai sayur Raksana Taman anak Hmm Nontep Ini sambilnya Hmm Makan kalau Penyetan gini Pasti maunya nambah timun timun ini lalapan yang paling segar nikmatnya tadi enggak punya tempe aku teman-teman tadi pagi belanja enggak ada orang jualan masih sepi mau beli tempe lupa mau beli tempe lupa teman-teman saya paling suka tempe anget-anget sambilnya mantap sambilnya pedas tapi kalau enggak pedas ya enggak enak enak lalapan gobes itu ambil yang tengahnya ambil yang tengahnya jadi mudah segar sekali lobo ya kita kasih tomadual masih pedas air es hmmm segar timun segar hmmm segarnya enggak ikan mudahar itu ikan yang kolesterol rendah enak rasanya gurih harganya murah ini tadi saya beli 1 kg 35 35 si 5 agak kecil-kecil ya cukupan lah untuk makan satu piring cukup gurih ikannya mujahir daripada ikan yang lain senang mujahir beresikannya itu enak kesetih gurih dipadu dengan sambal yang pedas burih-burih nyoy kata anak saya kalau kalau milih ikan dilihat insangnya ya teman-teman ini di kepalanya itu kan ada kayak tulangnya itu dibuka kalau masih merah masih ada darahnya terus ikannya itu dipegang licin maksud kayak ada lendir-lendirnya itu nah itu ikan baru itu ikan kalau sudah kemarin atau ikan udah es-esan itu ikannya keset pucet rinsangnya juga nggak merah lagi udah pucet nah ini dah habis jangan lupa di subscribe di like di komen dan ditonton sampai selesai jangan lupa tombol-tombol loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih